Halo guys welcome back in my channel iya 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 ini guys jadi di kali ini kan kita udah di job selanjutnya ya Nah ini gua mau share ke kalian item gua yaitu archer item archer gua baru cp-nya 120.000 ya dan statistiknya seperti ini kalian bisa pause nanti nah di next kita bisa ambil job itu seperti ini guys dengan persyaratan cuma 13.000 skill point nah kalian bisa kumulusikan di bagian pojok kiri bawah ini ini adalah akumulasi dari skill kalian dan gua ambil skill job lanjutan itu gua pakai wind talker ya wind walker itu kenapa karena set item gua itu sering banget buat main untuk jarak menengah bukan untuk versus sama itu ya sama archer ya karena jaraknya itu musuh pada deket-deket apalagi next update bakalan ada assassin ada cleric lalu ada mage juga nah disitu kenapa gua pakai ini karena karena mereka pasti deket banget musuhnya sama aku nah gua pakai set item ini karena attacknya itu bakalan naik kenceng ya buk kenapa kok nggak ambil tempest yang paling besar sendiri Kak nah itu karena gua nggak suka jarak yang deket apalagi kalau mereka ifade ifade otomatis mereka nggak bakalan kena ulti-ulti dan kombo-kombo-kombo nya ini nggak bakalan deket ya dan ini pun yang paling komplet untuk jarak lift dan pull itu komplet ya ditempes dia cuman lift lalu di bagian artiteli itu jarak dan lift snipper dia penistration dan push jarak jauh jarak jauh dan lebih cepet ya apalagi cooldownnya lebih cepet lah ya lebih keuntungan di jarak jauh cuman kalau dia di deketin sama mel alias kayak slayer magge cleric kalau di guild war kacau dia bakalan nggak bisa untuk dekengin backup defense itu kesulitan nah untuk membuka skillnya pun seperti ini ada perbedaan ya plus jarak lift dan pull dan ini adalah lebih tinggi ya lebih tinggi dan kekuatannya pun lebih besar lah jadi untuk membuka job lanjutannya dia bakalan serangannya itu lebih beda lebih apa lebih panjang kayak sebelumnya kan ini nah lingkaran pemutarannya itu kecil dan ini lebih lebih lebar ya setelah lagi set critical aku lebih mendukung karena archer ya dia mendukung untuk serangan critical bukan attack ya kalau attack kan basic serangan basic kalau critical kan dia lebih ke kecepatan lebih cepet lebih cepet lebih cepet seperti itu nah disini gua mau share item gua ini gua pakai heal tapi untuk seal dragon jadi dan grindingnya itu kebanyakan kebagian critical attack dan penetration itulah yang bikin backup data CP aku ya untuk set item damage nya aduh foodnya habis beli lagi lah kita sekalian mancing nah disini ini kesukaan kalian ya kalau kalian suka jarak jauh kalian gunain yang sniper kalau jarak menengah kalian gunain yang ini jadi kalau kalian mau ganti job ubah job ini otomatis kalian membutuhkan seribu red diamond dan juga untuk membuka set item seperti ini kalian harus melampaui level ini ya jadi kayak ini cycle shoot itu harus minimal level 63 nah di chain habis itu setel circle shoot ini punya gua kan baru level 30 ya nah dia bakalan bisa diaktifkan jobnya ini terbaru kalau levelnya udah naik ke level 63 ini kalau gua riset lagi lalu gua fokusin kesini dia bakalan membuka ya cuman gua nggak mau buat itu karena setnya gua yang buat daily daily kan dia jarak jauh ya cuman kalau buat guild war gua sering pakai yang ini set kedua ya ini buat perang gitu aku suka banget yang pakai set kedua daripada set yang pertama karena musuhnya itu pasti bakalan deketin aku itulah kenapa gua pakainya rollnya ini yang bagian attack ya coba kalau kita buat yang support nah gua buat yang support ini criticalnya nurun guys kita bisa cek di statistik nah dia critical serangan criticalnya kan nurun sampai 5000 ya kan sebelumnya 11.000 itu ini cuman 6.000-an itu karena apa dia ke backup sama pasifnya nah kita bisa lihat seperti ini critical plus 16.000 terus lalu yang bawah yang ini ambil critical kan plus 1359 nah disini serangan critical 4457 nah ini kalau roll pertama kalau roll kedua gua pindahin dia bakalan naik ke bagian ini ya dan walaupun turun CP gua ini bisa cek disini nah critical gua jadi naik guys itulah kegunaannya jadi kalau war gua biasanya ngaktifin yang di roll kedua kalau enggak war alias buat daily aja gua pakai yang roll ke satu nah gua seringnya ke bagian itu so kayak gitu aja gua mau cuhat tentang cerita di job lanjutan ini kalian harus mempunyai syarat 13.000 skill dan juga skill kalian yang bagian active chain dan ultimate ini untuk harus melampaui data berikut ya disini 70 63 dan 57 nanti yang kebuka baru tiga next update dan bakalan naik ke level 100 nah kalian bisa updating semuanya itu untuk sementara kalian tetep online enjoy aja yang penting habis dikelarin kalian punya dapat skill buat update skill-skill kalian jadi bisa buat nabung buat keesokan harinya guys sebelum assassin keluar atau apa yang kalian tunggu-tunggu nah so kayak gitu aja video kali ini kita bahas tentang job lanjutan yang baru aja update ya kan cuman 13.000 skill aja so kayak gitu aja video kedua kali ini see you next time and bye-bye bye-bye jangan lupa untuk like comment and subscribe thank you so mahat sub indo by broth3rmax